Assalamualaikum rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja mobil listrik disini ada beberapa foto mobil listrik kita akan menggunakan referensi mobil listrik Tesla disini beberapa fotonya akan kita bahas satu persatu bagian-bagian dari mobil listrik tersebut cara kerja dari mobil listrik baterai menyimpan energi listrik dan menghasilkan arus searah atau DC inverter mengubah suplai DC dari baterai ke sistem AC dan mentransfernya ke motor setelah itu motor memutar ruda melalui kotak perseneleng dan menggerakkan mobil seperti yang ada di blok diagram disini disini adalah pedal, kalau di mobil konvensional pedal gas kalau disini pedal fungsinya untuk mengatur kecepatan dari motor melalui controller disini disini adalah baterai packnya ya kemudian disini AC motor induksinya kemudian masuk ke transmisi dan kemudian menuju ke roda-roda komponen utama mobil listrik ada tiga komponen utama yaitu baterai kemudian motor listrik dan inverter seperti pada foto disini ini adalah baterai modul kemudian disini adalah inverternya disebelah kanannya adalah motor listriknya sedangkan disebelah kanan foto dari baterai yaitu jenis litium dan disini adalah baterai packnya baterai modul baterai litium ion dapat disiulang beberapa kali setiap kali baterai disiulang dan dikosongkan dikenal sebagai siklus pengisian teslah mengklaim sampai 2000 siklus pengisian bila tiap siklus pengisian bisa menjangkau 400 km berarti usia baterai sampai 800 ribu km baterai sel litium tegangannya 3,7V ini tegangan nominalnya untuk satu selnya kalau ringnya yang terendah adalah 2,7V dan tertinggi 4,2V kalau di luar ini nanti akan terjadi overheat atau panas atau disini akan di cut off ada kontrolernya untuk mengatur tegangan disini untuk mendapatkan tegangan yang lebih tinggi dikemas dengan menggabungkan lebih dari satu baterai disini kita lihat hubungan baterai secara seri dan paralel kalau kita lihat disini yang dihubungan seri tegangannya adalah 3,7V disini 2000 mAh kalau dihubungan secara seri akan mendapatkan tegangan 7,4V dan ampernya 2000 mAh kalau seri sedangkan kalau hubungan paralel 3,7V kalau digabungkan secara paralel tegangannya tetap 3,7V tapi arusnya besaran arusnya yaitu 2 kalinya 4000 mAh disini adalah gambar dari baterai modul seperti ini baterai packnya sekarang kalau kita lihat lebih detail dari mobil Tesla kita sebagai referensinya adalah Tesla Model S seperti digambarkan seperti ini memiliki kapasitas baterai pack 85 kWh jumlah sel litium sebanyak 7104 sel dipasang di bagian bawah ini terdiri dari 16 modul yang dirangkai secara seri jadi jumlahnya ada 16 1,2,3,4,5,6,7 disini 14 disini 2 total 16 modul setiap modul terdiri dari 6 grup yang dirangkai paralel ini ada 6 grup dirangkai paralel setiap grup terdiri dari 74 sel ada 74 sel litium yang dirangkai secara seri jadi manajemen pengaturan baterainya seperti itu kalau kita lihat perselnya ini kita lihat menggunakan merk Panasonic jadi Tesla itu bekerja sama dengan pihak Panosinic untuk menyuplai baterainya ini spesifikasinya tegangan numelnya 3,7V kemudian kapasitasnya 3400 mAh spesifikasi yang lain bisa dilihat disini sekarang baterai manajemen sistem BMS adalah charging kontrol baterai fungsinya untuk mengontrol pengisian daya yang berlebihan atau pemakaian yang berlebihan BMS mengukur 3 parameter yaitu tegangan, arus, dan temperatur dan memutus koneksi ke beban jika melebih batas aman ini adalah rangkaian dari baterai manajemen sistem posisinya di samping dari baterai modul disini yang berikutnya adalah rangkaian inverter disini dia dibagi menjadi 2 bagiannya itu boss converter dan inverter cara kerja detailnya kita tidak bahas disini kalau ingin tahu bisa lihat di video lain yaitu cara kerja inverter ini adalah cara kerja boss converter adalah teknik power supply switching setup yang merupakan converter daya dari DC ke DC dengan tegangan output lebih besar dari tegangan input jadi komponen-komponennya terdiri dari semiconductor switch sync diode dan transistor dan komponen penyimpanan energi seperti kapasitor, induktor, atau kombinasinya jadi boss converter ini fungsinya adalah menaikkan tegangan DC menjadi lebih besar dari tegangan inputnya seperti ini sekarang inverter merubah tegangan DC dari baterai menjadi tegangan AC dengan teknik PWM pulse weight modulation dengan teknik PWM ini bisa menghasilkan tegangan dan frekuensi yang diinginkan sehingga putaran motor bisa diatur dengan putaran yang diatur ini kecepatan mobil listrik bisa diatur seperti ini rumusnya untuk mengatur putaran menggunakan rumus dasar yaitu 120 kali F kali B dibagi dengan B NS adalah putaran sinkron kemudian F frekuensi jumlah purmotor B nya jadi dengan merubah-merubah besaran F frekuensi akan didapatkan putaran yang berubah-ubah NS nya akan berubah-ubah dengan memutar F jadi cara kerja inverter adalah bisa untuk mengubah-ubah besaran dari frekuensinya berikut adalah foto dari sebuah inverter yang dibongkar sebelah kiri adalah inverter nya sedangkan di sebelah kanan adalah foto dari modul disini adalah inverter nya posisinya sebelah kiri di tengah ini adalah personnel nya atau gearbox nya sebelah kanan adalah motor induksinya seperti ini pengereman agar renatif saat mobil listrik bergerak maju kecepatan rotor kurang dari kecepatan RMF atau kecepatan medan putar namun pada saat pengereman regeneratif yaitu saat jalan menurun kecepatan rotor menjadi lebih tinggi dari kecepatan RMF menyebabkan motor berfungsi sebagai generator dan mengubah energi genetik menjadi energi listrik jadi mobil listrik itu efisien sekali pada saat jalan menurun pun kita bisa memanfaatkan energinya untuk mengisi kembali baterai jadi motor itu akan berubah menjadi generator seperti ini ini adalah kuadran operasi dari pengereman generatif jadi disini digambarkan bila kecepatan medan putar dari stator lebih besar dari rotornya ya ini adalah driving tapi pada saat pengereman yaitu kecepatan putar rotornya lebih besar dari kecepatan medan putar dari stator ini akan terjadi pengereman regeneratif atau motor berubah menjadi generator sehingga bisa melakukan pengisian kembali ke baterai sekarang motor listrik ya kebanyakan mobil listrik modern seperti Tesla menggunakan motor induksi 3 pas ya betulnya motor yang dipakai bisa motor DC tapi akhir-akhir ini Tesla menggunakan motor induksi 3 pas alasan mengapa motor ini dipilih adalah karena motor ini tidak memiliki manis permanen di dalamnya sehingga berbiaya rendah kelemahan dari motor adalah untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor diperlukan rangkaian yang ngeplek di bawah ini adalah gambar dari roda depan Tesla model S ya seperti ini ini adalah motor listriknya di sebelah sini ini adalah inverter gearboxnya kemudian motor listriknya yaitu motor induksi 3 pas nah ini detail ini gambar penjelisannya yang lebih lengkap tadi di sini posisi baterainya baterai pack kemudian motornya gearboxnya yang di tengah inverternya sebelah kanan stasiun pengisian daya di sini adalah foto dari pengisian daya untuk mobil listrik bisa dikelompokkan menjadi 3 level level pertama butuh waktu lama untuk mengisi baterai sekitar 6-8 jam tegangan kerja 120 volt arus pengisian sekitar 8-10 ampere kelebihan metode ini siklus hidup baterai lebih lama dan awet di baterai sekarang yang level 2 tegangan kerja lebih tinggi yaitu tegannya 240 volt atau lebih arus pengisian 40-50 ampere jadi mobil terasa lebih cepat pengisian yang tertinggi yaitu level 3 proses pengisian hingga 60% dari total kapasitas dalam waktu 30 menit arus pengisian sampai 100 ampere kelemahannya umur baterai akan berkurang supercharger tidak mengisi baterai hingga 100% jadi waktu pengisian dari 80% hingga 100% berjalan normal jadi kecepatan untuk pengisian itu hanya sampai 60% sisanya adalah normal demikian rekan-rekan sekalian uran singkat dari cara kerja mobil listrik semoga informasi yang singkat ini bisa bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati